Sopir ambulans yang menurunkan jenazah bayi di SPBU di Sintang, Kalimantan Barat, kini dinonaktifkan. Setelah tidak lagi menjadi sopir, kini yang bersangkutan hanya berstatus staf rumah sakit. Sopir ambulans RSUD Ade Muhammad Jun Sintang yang menurunkan jenazah bayi dan keluarganya di SPBU telah dinonaktifkan. Pihak rumah sakit juga mengusulkan agar sopir ambulans dimutasi. Usulan ini berkaitan dengan status Suhardi yang merupakan ASN. Sementara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang akan memberikan saksi Suhardi sesuai aturan kepegawaian. Ada surat putus dari Pemirian Kamar Sakit terkait dengan Pempermenterian Jabatan Sopir daripada yang bersangkutan dan sekarang yang bersangkutan menjadi staf instrasi untuk sementara ini. Kemudian selanjutnya akan diproses lebih lanjut oleh tim Kabupaten. Suhardi telah menyampaikan permintaan maaf dan siap menerima sanksi. Saat kejadian, Suhardi mengaku hendak mengganti mobil ambulans yang standar karena keluarga korban tidak bersedia membayar uang selisih BBM. Selisih BBM ini dari Rp15.900 itu dikurangi per bub Rp9.500 selisih. Rp5.400 itu saya minta penggantian kepada pihak keluarga. Sehingga tadi timbul perselisihan bahwasannya saya menurunkan keluarga pasien dan sebagainya. Saya bilang saya ingin menurunkan keluarga pasien dengan mengganti ambulans yang standar per bub. Sebelumnya viral, seorang sopir ambulans menurunkan jenazah bayi dan keluarganya di SPBU. Pihak keluarga menolak pembayaran tambahan yang diminta sang sopir karena telah melakukan pembayaran di kasir rumah sakit untuk mengantarkan jenazah bayi menuju rumah duka. Tim Liputan Kompas TV Sintang, Kalimantan Barat. Terima kasih telah menonton!